PASCAR DITETAPKAN PASCAR DITETAPKAN PASCAR DITAPKAN 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 Sekarang umumnya orang Third party Pihak ketiga Nah ini makanya Ini diri dia sendiri Jadi konvensional Dan mudah sekali untuk Melihat dan mengidentifikasi Ada keanehan Sehingga wajar Kalau akhirnya Kesimpulan dari PPATK Menyatakan Ada dugaan kuat Indikasi tindak pidana Pencucian uang Akibat adanya transaksi Yang mencurigakan Yang dilakukan Atas diri sendiri itu Atas diri sendiri Walaupun memang begini Ini belum bisa Dinyatakan dan disimpulkan TPPU Sebelum ada Atau ketahuan Tindak pidana asalnya Nah ini polisi Harus bertugas untuk Mencari tahu Tindak pidana asalnya apa Memang agak unik TPPU itu kan Following crime Jadi tindak pidana lanjutan Akhir Sekarang prosesnya Akhir dulu ditemukan Untuk mencari asalnya Padahal sebenarnya Nature-nya asalnya dulu Baru akhirnya Baru jadi akhir Cuma karena memang Sudah ada dugaan kuat Yang mencurigakan sekali Ratusan transaksi Nilainya belasan triliun Maka menurut saya Wajar kalau akhirnya PPATK meminta Dan melaporkan kepada Polri Untuk menelusuri Tindak pidana pencucian uang Walaupun sampai sekarang Sebenarnya tidak boleh Dikatakan TPPU Karena belum ada Tindak pidana asalnya Baru keuangan mencurigakan Bang kalau untuk PPATK sendiri Apa pembuktian yang diberikan Apakah hanya rekening Mutasi dan lain sebagainya Atau ada yang bisa memperkuat begitu Kasus ini nantinya Jadi kan PPATK itu dapat informasi Dari pengelola jasa keuangan Penyelenggara jasa keuangan Perbankan Perbankan Penyelenggara badan dan jasa Kemudian juga dari profesi Dari ketiga pihak itu PPATK kumpulkan Memang ketiga pihak itu Wajib untuk melaporkan ke PPATK Kemudian mereka analisis Kalau misalnya dari analisisnya ada Misalnya tidak sesuai dengan profil Tidak sesuai dengan peruntukan Misalnya ini yayasan Ternyata digunakan oleh Katakanlah Terduga PG ini Untuk beli rumah Untuk beli kendaraan Sifatnya pribadi Nah itu ada dugaan Tidak pidana disini Ini untuk Sebetulnya kan dana untuk yayasan Tapi dicampur adukan Dengan rekening pribadi Katanya kan begitu Salah itu? Salah Oh iya? Ya karena begini Di undang-undang yayasan Juga sebenarnya jelas ya Bagi pendiri Pengurus Pengawas Itu dilarang untuk Menikmati atau mengambil Uang dari yayasan Bahkan dalam bentuk gaji Itu pembina pengawas Tidak boleh Apalagi kalau misalnya Ini ternyata bukan hanya gaji Itu jelas salah Makanya kemarin kalau tidak salah Dari Polri itu sampaikan Di berbagai media Selain ada dugaan penggelapan Korupsi Juga ada undang-undang yayasan Karena di yayasan jelas Dilarang Untuk pembina pengawas Pendiri untuk mendapatkan manfaat Dari yayasan Ini sebelum saya geser ke Pak Rianto Satu hal lagi nih Memang gak bisa dicegah tangkal Dari awal ya Oleh penyelenggara perbankan Jasa kewangan Dalam hal ini perbankan Kok ini orang Udah punya rekening loh disini Buka lagi dia rekening lagi Buka lagi dia rekening Gak tercium gitu Terendus Dari awal Ya ini di Indonesia ini Tunggu viral dulu baru Karena Ya sebenarnya betul Yang tadi disampaikan Ini orang Punya rekening banyak Sejak awal Harusnya sudah diketahui Ratusan lebih Ratusan lebih gitu Dan ini Waktunya katanya Dari 2007 Sampai 2023 Waktu yang sangat lama Dan setiap hari Sebenarnya Penyelenggara keuangan itu Lapor ke PPATK Kenapa baru Setiap hari itu padahal Setiap hari Ketika ada transaksi Mencurigakan Bisa dilaporkan Langsung dilaporkan Selama 20 hari Kalau tidak salah PPATK Memperis Memperis dari rekening ini Nanti setelah itu Akan dibiarkan Beraktifitas secara normal Untuk rekening-rekening ini Atau gimana Jadi penghentian transaksi itu Secara hukum Hanya boleh 5 hari Oke Maksimal boleh diperpanjang Plus 15 hari Jadi total 20 hari Jadi waktu singkat pihak kepolisian Hanya 20 hari ini 20 hari Setelah itu secara hukum Harus dikembalikan Oke Saya ke Pak Arianto Pak Menarik Pak Ada tadi salah satu kalimat Dari Bang Gali Munte ini Yang menyebutkan Ini belum bisa kita katakan TPPU nih Tapi Keuangan yang mencurigakan Transaksi keuangan yang mencurigakan Apa yang dilakukan oleh DTPDek SUS ya Kok Belum ada Apa-apa Tapi sudah mengatakan Unsur tindak bidana penjian uang Kalau saya sih Sejak dulu Nangani tahun 2002 Sampai sekarang Dan kemudian ada temuan Dari PPATK Bahwa itu ada sekian rekening Kemudian dari kesaksian Yang di lapangan itu Bahwa dia dulu Mengumpulkan dana-dana Melalui Apa itu NEI-nya Dan sebagainya Itu Itu pasti TPPU Kalau saya Hanya Tinggal nanti Pembuktiannya Untuk mengiring TPPU Itulah yang harus Digumpukan oleh polisi Karena TPPU itu apa Kan Tindak bidana Mentransfer Mau nyimpen Menguntukkan Dan sebagainya Uang hasil Tindak bidana Nah Tindak bidananya apa Kalau dulu kan Cuma dari narkoba doang Tapi sekarang A sampai Z itu Mulai dari korupsi Sampai Kediatan konvensional pun Penipuan Penggelapan Perdagangan Perbagangan Semua masuk Nah kalau ini Kalau kita lihat Dari sepak terjangnya Pak Panji Gumilang Dari dulu kan Pertama kali dulu Dia menggalang dana Nyuruh orang Nyolong Nyuruh orang Untuk ngerampok Segala itu Ini kalimat Yang Pak sebutkan Ini emang Di tahun 2002 Terjadi Tahun 2020 Tahun 2002 Sampai 2007 Saya Ada perintahan Hanya orang yang ngaku itu Orang yang ngaku NINI Dan berapa korban-korban Yang merasa Dirinya Suruh mengumpulkan Infak Kalau infak-infak itu bisa dikatakan juga Sama juga Kan itu Di undang-undang infak ada itu Kalau orang yang tidak berhak ngambil infak Melanggar Orang yang menilap duit infak Melanggar juga Orang yang tidak menyalurkan pada yang ini Melanggar juga Jadi Mengenai Menyimpan sumbangan dan sebagainya Tidak digunakan pada ini Itu termasuk dalam Yang bisa dikenakan TPPU Sepanjang itu dari hasil Apa Hasil bidana kan Oke Nah bidana kan macam-macam itu tadi Saya sih menduka Dulu dia sudah menipu Anggutannya Eh kamu ya cari ini ini Untuk infak Itu kan menipu juga Karena bohongan Polisi juga menghadirkan Tujuh orang saksi ya Saksinya Ini mungkin Tujuh ini Hanya yang berkaitan Dengan tindak lanjut Daripada yang dilaporan LHPPA itu Saya kira ya Tapi Saya kan dari dulu Ngomong polisi Harus sekarang bisa Menambah bukti-bukti Yang lain ini Yang dia dapat Dari penyelidikan Dan penyelidikan Selama 20 tahun ini Itu untuk melengkapi TPPU nya itu Supaya ini betul-betul Meskipun tidak ada aduan Meskipun tidak ada Iya karena ini bukan Delik aduan ya Ini bukan ya Jadi ya kalau polisi Menduga itu ada Tindak bidana Itu tadi Sampaikan oleh Pak Dalimunti tadi Itu laporan model A Tadi ya Jadi kalau polisi Mendapatkan ada suatu Diduga ada Tindak bidana Dia boleh bikin LP Atau ada orang Yang laporkan Bahwa ini diduga Ada tindak bidana Itu laporan Model B Pak Arianto Biasanya apa sih Membuat pihak kepolisian Rasanya kok agak sulit Untuk membongkar Kasus-kasus TPPU Selama ini begitu Pak Saya tidak tahu ya Saya tidak di polisi lagi Tapi Ya Banyak kan cuma Lihat daripada Kalau ada laporan Dari TPPU Kemudian ditindaklanjuti Gitu kan Itu pun kadang-kadang Juga tidak semua Apa Langsung ditindaklanjuti Karena TPPU itu Saya pikir ya Masih belum menjadi Fokus ya Untuk fokus Untuk penyidikan polisi Langsung ngejar ke situ Itu tadi dibilang Kalau tidak viral Tidak diproses Itu memang Iya kayak gitu kan Jadi Padahal Kalau ini kan sudah Sangat viral Berapa triliun Dan beberapa mantan Orang-orangnya Yasa dan lain sebagainya Juga ikut speak up Gitu ya Iya Korbannya Banyak yang ngomong Kemudian Masif lah Durasinya panjang Transaksinya Berapa Rekeningnya 2250 itu kan 2250 itu kan Suatu hal yang Konyol ya Kayak gitu Kalau tidak disediki Itu konyol Oke kita jeda dulu ya Nanti kita akan lanjutkan Usai jeda prior berikut Kami akan kembali Sampai jumpa di depan anda Sampai jumpa di depan anda